Kita lanjut dulu kepada Bapak Patra Azwar. Beliau ini adalah seorang CEO dan Direktur Finance di sebuah perusahaan raksasa dunia yang menguasai Filipina dan juga di Taiwan. Dan luar biasa, dan pada umur yang relatif muda. Karena itu kita ingin belajar dari pengalaman Bapak Patra. Bagaimana Bapak Patra? Silakan Bapak Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Fasli Jalal. Terima kasih Pak Burmalis Ilyas dari Minang Diaspora Network Global memberi kesempatan buat saya untuk sharing hari ini. Dan silaturahmi dengan Dunsana Kasadonyo di Minang. Tadi juga banyak senior-senior saya yang sukses-sukses Pak Arwin dan lain-lainnya memberikan tips-tips yang... Maksudnya itu juga untuk saya sendiri bermanfaat. Saya juga belajar banyak dari para-para senior ini. Mungkin saya share sedikit background Prof. Fasli ya. Alhamdulillah Ambut ini asli orang awak. Jadi lahir di Padang dulu. Terus kemudian dari orang tua, ayah, dan ibu asli dari Pariyaman. Apa namanya? Suku Cianiago. Ambut juga punya gelar kata sutan. Jadi Alhamdulillah dulu lahir di Padang sampai SD kelas 4 itu di Padang. Jadi bisa lah bebas Minang ngerti. Dan juga kelas 5 SD pindah ke Medan. Jadi orang tua pindah tugas ke Medan. Kemudian sampai SMP, SMA itu di Medan. SMP Negeri, SMA Negeri. Alhamdulillah lulus kuliah di Universitas Negeri, di Depok, di UI. Jadi waktu itu ambil jurusan Akutansi, Akutas Ekonomi UI. Nah, kuliah 4 tahun. Di masa-masa kuliah itu, Ambo ada sempat ikut organisasi. Dan ada kesempatan exchange student. Jadi Ambo itu sempat ke Mandila waktu itu kuliah, pas kuliah itu ikut organisasi. 5 minggu pertukaran pelajar. Nah, dari situ muncul keinginan untuk berkarir di luar negeri. Jadi dari ikut exchange student balik. Cuma 5 minggu, nggak sampai sebulan lebih. Kemudian Ambo lulus kuliah tahun 2000, mulai kerja. Waktu itu join di perusahaan konsultan ya, Pras Waterhouse Coopers. Jadi kantor akuntan publik. Jadi Ambo waktu itu jadi senior auditor. Ditugaskan ke beberapa perusahaan. Dapat kesempatan untuk tahu asal kebuangan perusahaan. Di tahun 2004, 4 tahun di situ, Ambo pindah ke Gujir sekarang. Perusahaan kampung sekarang yang telah hampir 17 tahun Ambo kerja. Tapi posisinya waktu itu regional auditor Asia Pasifik. Jadi waktu pindah tahun 2004 itu, Ambo ditugaskan pindah-pindah ke setiap negara di Asia Pasifik. Yang ada Gujirnya. Ada sekitar 11 negara di Asia Pasifik. Itu Ambo mendapatkan petugasan internal audit dan juga compliance. Nah dari situ, awal mulai karir internasional. Karena 3 tahun Ambo di internal audit, regional auditor. 2007 Ambo dipindahin ke kantor di Shanghai. Jadi regional office Asia Pasifik waktu itu di Shanghai, China. Ambo ditugaskan 2,5 tahun di situ. Kemudian Ambo kerja dengan report ke direktur finance-nya juga di Asia Pasifik, ke CEO-nya, bikin laporan, laporan keuangan, dan segala macam. Bikin analisis, karena posisi Ambo waktu itu financial planning and analysis manager. Nah kemudian, waktu itu nggak bisa bahasa Cina. 2007 itu orang yang bisa bahasa Inggris di Shanghai itu masih sedikit. Tapi Ambo belajar, mulai adaptasi, kemudian juga banyak bergaul dengan teman-teman di situ. Dan juga banyaklah ekspatriatnya yang bisa Ambo belajar bareng. Nah kemudian Ambo dipindahin balik ke Indonesia, 2 tahun oleh Gujir, kemudian ambil di BIMB siswa, ambil di IPB. Begitu Ambo lulus 2012, Ambo ditugaskan lagi ke Jepang. Nah di waktu itu perusahaan kami di Jepang itu bangun pabrik. Nah Ambo ditugaskan jadi proyek kontroler. Jadi di situ Ambo merasa etos orang Minang yang bisa beradaptasi, mau merantau, itu menjadi bekal untuk bisa bertugas di luar negeri. Jadi waktu itu Ambo di Jepang punya bawahan ada 4 orang, 5 orang waktu itu bagian accounting finance itu yang orang Jepang. Jadi punya bawahan Ambo orang Jepang. Jadi pertama kali dapat penugasnya itu sama kayak tadi Andri bilang, percaya diri apa enggak, kita bisa percaya apa enggak. Untuk orang Indonesia punya anak buah atau karyawan orang Jepang. Nah ternyata setelah dijalani, itu bisa. Bisa dan Ambo berhasil, bahkan di Jepang itu Ambo naik posisi, ditugaskan ke skop lebih besar, jadi financial control untuk seluruh perusahaan, di ponjaya yang tayar namanya. Karena itu bagian dari anak perusahaan Gujir yang perusahaan Amerika. Nah 2012 Ambo di situ, sampai tahun 2015 di Jepang. Kemudian ditugaskan lagi, Ambo pindah lagi ke Shanghai, kantor Asia Pacific, kita di Shanghai. 2015, untuk posisi yang lain lagi, leader untuk bisnis unit Gujir yang di Shanghai, konsumer bisnis unit. Selama 2 tahun, dari 2015 sampai 2017, kemudian Ambo sekarang pindah ke Manila, pegang jadi direktur keuangan di Gujir, Filipina, dan di Gujir-Gujir Taiwan, pegang. Jadi setiap bulan kamu travel ke Taipei, kantor kami di Taipei. Nah, jadi sedikit background itu, Prof, yang Ambo dapatkan dari pengalaman Ambo di Ambo Sharing ini adalah, jadi orang Minang itu tetaplah fleksibel, tetap terbuka untuk mengganti posisi, lokasi, jangan mau puas dengan dimanapun kita di posisi yang sama. Jadi setiap 2-3 tahun sekali, Ambo bilang ke atasan, selalu bilang ke atasan kalau Ambo itu pengen posisi yang lain, Ambo pengen misalnya tugas di luar negeri. Itu Ambo sampaikan ketika kita karir review setiap tahun, ketika kita performance review, itu disampaikan. Nah, jadi kita ambil kesempatan itu. Kalau ada kesempatan, jadi manajer di lokasi yang jauh, kalau misalnya di Indonesia, mungkin di provinsi yang lain, itu harusnya kita ambil. Karena Ambo ngerasa Alam Takameng jadi guru, jadi mau belajar dari segala tempat. Jadi waktu ke Jepang, Ambo nggak bisa belajar dari Jepang, tapi Alhamdulillah bisa belajar di situ, kemudian juga di Shanghai, kemudian juga pas pindah ke Manila dan ke Taiwan. Itu jadi tempat Ambo belajar beradaptasi. Karena setiap negara itu ternyata punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita tahu mungkin kelebihan dari Jepang, kita tahu kelebihan dari Cina, atau Filipina, atau Taiwan. Itu jadi pengalaman untuk ke depannya. Nah, etos, kalau menurut Ambo, etos kerja dan perantau Minang itu, itu yang bisa membawa kita sukses ke depannya. Jadi sikap-sikap orang Minang yang optimis, nggak mudah menyerah. Tadi kan dibilangkan ulet lah ya. Ulet, pantang menyerah, selalu berusaha untuk sukses. Dan juga, satu lagi kalau di luar negeri itu, Prof yang Ambo rasakan itu menghargai waktu. Orang di luar negeri itu sangat menghargai waktu. Kita menghargai waktu mereka, dan mereka menghargai waktu kita. Jadi ketika meeting, ketika misalnya ada acara, itu usahakan selalu tepat waktu. Dan juga peduli lingkungan sekitar. Maksudnya, ketika ada acara-acara event-event kantor, yang sosial, kayak gitu, selalu ikut. Kenapa? Itu mendukung network kita ke depannya. Jadi Ambo banyak pindah-pindah perusahaan ini, juga karena Ambo kenal baik bos-bos di perusahaan itu, dan bisa ada diskusi dan adaptasi dengan mereka. Jadi ketika ada kesempatan, mereka tawakan ke kita. Nah, jadi itu yang Ambo pengen sharing ke adik-adik yang ada di sini, mungkin ke teman-teman Donsana Sadonyo, yang bisa kita jadikan pedoman untuk bisa berkarir di luar negeri. Tentu seperti tadi yang disampaikan pembicaraan sebelumnya, jadi bahasa Inggris, bahasa internasional itu harus, karena untuk konten komunikasi. Terus kemudian ya itu, mandiri ya. Mandiri orang awak itu, do it yourself. Harus bisa ngerjain sendiri pekerjaan-pekerjaan itu. Jangan semuanya didelegasiin kalau memang kita bisa kerjakan. Karena itu jadi pengalaman kita. Kemudian ya mudah membaur, dan satu lagi, di zaman sekarang, Prof. Fazli Jalal, kita harus bisa melek teknologi. Jadi seperti tadi kata Unian dari Guzman, yang di perusahaan teknologi, teknologi itu penting sekali di zaman sekarang ini, supaya kita bisa adaptasi dengan luar negeri, dengan ikuman kerja di luar negeri. Seperti itu, Prof. Fazli, sharing dari Ambo. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti boleh kita sambung di diskusinya. Bye.